Pulau Onrus adalah salah satu pulau yang termasuk dalam Kepulauan Seribu. Pulau ini menyimpan banyak sekali sejarah karena dulunya pernah digunakan untuk beragam hal pada zaman kolonial Belanda. Awalnya, pulau ini memiliki luas sekitar 12 hektare, tapi sekarang luasnya hanya sekitar 3,5 km persegi. Hal ini dikarenakan terjadinya penyusutan akibat erosi air laut dan efek meletusnya gunung Krakatau pada tahun 1883. Meski sekarang ukurannya tidak seluas dulu, pulau ini tetap memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Pulau Onrus awalnya merupakan tempat peristirahatan keluarga Istana Kesultanan Banten. Lalu, pulau ini menjadi sengketa antara Kerajaan Banten dan Jayakarta. Kerajaan Jayakarta menganggap kalau Pulau Onrus termasuk dalam salah satu wilayah mereka. Sebab, lokasinya yang berdekatan alias di hadapan kota Jayakarta atau Batavia. Menjadi pulau yang paling bersinar di gugusan Kepulauan Seribu membuat perebutan kepemilikannya tak berujung hingga datanglah kolonial Belanda dengan bendera VOC yang jatuh hati dengan Pulau Onrus. Pada tahun 1610, VOC membuat kesepakatan dengan penguasa Kesultanan Banten untuk diizinkan menebang pohon-pohon yang ada di Pulau Onrus untuk dijadikan sebagai kapal. Lalu, pada tahun 1775, jumlahnya bertambah hingga 1.200 orang tentara VOC dan keluarganya serta 300 orang budak. Perebutan Pulau Onrus rasanya tak pernah berhenti. Di tahun 1800 ketika Inggris mulai memasuki Indonesia, tentara Inggris juga mengincar Pulau Onrus dan berhasil menguasainya dari VOC. Perubahan kepemilikan ini berlangsung selama 16 tahun hingga tahun 1816. Saat dipegang oleh Inggris, Pulau Onrus menjadi rusak karena hampir seluruh bangunannya dihancurkan. Lalu pulau ini pun kembali dibangun VOC. Pulau Onrus bisa dikatakan sebagai pulau yang multifungsi. Inilah salah satu alasan mengapa pulau ini dinamai dengan nama Pulau Onrus. Kata Onrus dalam bahasa Belanda memiliki arti yang tak pernah beristirahat. Pulau ini sempat menjadi pelabuhan untuk kapal berlabuh sebelum memasuki kawasan Jayakarta. Pulau Onrus juga pernah menjadi tempat karantina haji di tahun-tahun 1911 sampai tahun 1933. Tujuan karantina haji ini dimaksudkan untuk mencegah ancaman penyebaran penyakit menular yang mungkin dibawa jamaah haji sekembalinya dari Mekah. Setelah tahun 1933, pulau ini beralih fungsi lagi menjadi tempat tawanan para pemberontak yang terlibat dalam peristiwa kapal tujun atau lebih dikenal dengan nama peristiwa Seven Provisien. Tidak hanya menjadi penjara bagi pemberontak, pulau Onrus juga menjadi penjara bagi penawanan warga sipil berkebangsaan Jerman. Penggunaan pulau ini sebagai penjara berakhir pada tahun 1940-an. Lalu di tahun 1945 hingga 1960-an, pulau Onrus berubah fungsi menjadi rumah sakit atau sanatorium untuk karantina bagi penderita penyakit menular. Setelah wabah penyakit menular menurun, pulau ini dimanfaatkan menampung gelandangan dan pengemis yang ada di Batavia dan sekitarnya. Pulau Onrus baru beristirahat pada tahun 1972. Sebab pada masa itu Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin telah menetapkan pulau ini sebagai pulau bersejarah dan menjadi cagar budaya sehingga tidak boleh dipergunakan untuk hal lainnya kecuali sebagai tempat wisata sejarah.